Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke semua yaitu cara menyalakan dan mematikan HP Xiaomi secara otomatis Ya, cara ini sangat berguna untuk mengistirahatkan HP secara otomatis di saat kita tidur Untuk contoh, misalnya saya terbiasa tidur jam 11 malam dan bangun jam 4 pagi Nah, selama waktu itu, HP akan mati secara otomatis dan akan hidup sendiri sebelum kita bangun Misalnya dia nanti akan hidup sekitar pukul 3 lewat 55 menit Ya, untuk melakukannya, pertama kita buka menu setelan atau pengaturan yang ada di HP Xiaomi ini Kita buka menu setelan Kemudian setelah itu di kolom bagian atas, di kolom pencarian, kita ketikan saja jadwal Kemudian setelah itu, pilih jadwal daya hidup atau mati Kemudian disini untuk waktu daya hidup kita atur Misalnya saya bangun jam 4 pagi, maka disini HP akan disetting hidup sebelum jam 4 pagi Misalnya pukul 3.55 menit Seperti ini Berikutnya, kalau kalian mau mengulangi, silakan ulangi untuk setiap harinya supaya selalu teratur Kemudian disini ada lagi waktu daya mati Nah, disini kita atur kapan untuk HP ini akan mati Misalnya saya tidur jam 11 malam Oke, saya atur menjadi pukul 23.15 Jadi jam 11 lewat 1.4 tengah malam HP ini akan mati dengan sendirinya Jadi nantinya HP ini akan mati sekitar pukul 11 dan akan hidup jam 4 kurang Setelah itu kita checklist Nah, sekarang sudah aktif dan akan kita coba Oke, untuk jam saya atur menjadi pukul 23.14 Dan untuk waktu HP mati disetting menjadi 23.15 Jadi semenit lagi ya Kita lihat apakah pukul 23.15 dia akan mati Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 23.15 Disini ada pemberitahuan bahwa HP akan segera mati dan akan hidup kembali pukul 3 lewat 55 menit Nantinya untuk HP ini akan mati ya Dan disini kita bisa membatalkannya Disini ada waktu mundur Kita lihat 4, 3, 2, 1 dan HP akan mati Nah, otomatis ya Dan nanti akan hidup lagi pada pukul 03.55 menit Oke, bagaimana sangat mudah sekali teman-teman Dan mungkin sehingga saja untuk video pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh